Siapa ya ini yang datang ya? Terus jangan lupa di like, komen, dan subscribe, terus di share juga ya. Masih dengan kita guys tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di malam hari ini. Yang mana rupanya malam hari ini mereka berdua Lesti dan Bilar diundang secara spesial oleh bos ANTV yakni Pak Otis. Tentunya hal itu menyita perhatian kita sekret apalagi saat mereka berdua yakni Lesti dan Bilar turun dari mobil. Ya, liatlah kemesraan saat Lesti dan Bilar jalan bergandengan dan dirangkul mesra. Siapa ya ini yang datang ya? Siapa ya? Tentunya kemesraan mereka berdua di malam hari ini. Begitu dicuri perhatian kita sekalian yang sudah harus akan multivitamin dari kebersamaan dan kemesraan mereka. Dan nyatanya di jam kunti ini mereka menunjukkan kemesraan yang membuat kita semua baper dan cute. Ya, sedari siang tentu semua sudah para tak sabar kapankah kemesraan itu akan nampak di hadapan kita sekalian. Dan so ketika Dedi Lesti memenangkan acara salah satu nomine di Jogs ID tentu membuat kita bahagia. Dan nyatanya di malam hari ini kemesraan itu kian nyata. Kemesraan yang kita tunggu saat Rizky Bilar menaiki mengendarai yang namanya Ferrari. Mobil kesukaannya bersama sang doi tentunya. Dan hal itulah yang membuat kita semua pada jingkrak-jingkrak saking bahagianya. Bahagianya, nyatanya vitamin yang kita tunggu akhirnya muncul juga. Karena sedari siang kita sudah mengikuti saat Rizky Bilar mulai syuting di studio persahari. Ya, mana syuting yang namanya acara GWB. Cinetron GWB yang memang dibintangi olehnya. Nah, tentu kita selalu menanyakan kabar terbaru, terbaper, terupdate Lesti yang akhirnya kini lengkap. Sudah kebahagiaan kita melihat kebersamaan kapal ketika kita yakni Lesti dan Bilar yang begitu mesra, begitu romantis, begitu sosweet di malam hari ini. Makanya agar kalian juga tahu ketika informasi dan kabar terbaru mengenai mereka betul-betul jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Agar kalian mendapatkan kabar terbaru terupdate mengenai Lesti dan Bilar yang selalu menarik untuk diikuti kabar dan informasi terbaru mengenai mereka yang akan segera menuju halal tentunya. Mungkin itu saja kabar terbaru terbaper menurut kita. Jangan lupa bagi kalian silahkan kalian komentar, like, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa.